Intro Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Letkol Infantri Masarun Jati Laksono menghadiri launching penyerahan BTPK LWN TNI secara langsung kepada 25.000 pedagang kaki lima, warung, dan nelayan di Kabupaten Sidoarjo yang terdampak pandemi COVID-19 Bapak dan Ramil Guduran, Bapak Kapolsek Guduran, yang saya hormati pula Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah kepada warga masyarakat yang sesuai dengan kriteria yaitu yang melakukan usaha kecil baik berupa warung maupun kelompok nelayan karena dampak COVID-19 yang kemarin-kemarin melanda kita mudah-mudahan bisa membantu mengentaskan kekurangan ataupun kemiskinan dari Bapak Ibu sekalian wujud perhatian pemerintah sangat besar karena memang yang paling berbahaya adalah jika roda perekonomian bawah tidak bergerak jika roda perekonomian bawah mulai bergerak berangsur, berangkat naik, mulai berjalan maka mudah-mudahan kekurangan ataupun kemiskinan dari warga tersebut yang melakukan usaha dapat terbantu teratasi yang kedua, pesan kami semuanya yang ada di sini tetaplah selalu melaksanakan protokol kesehatan program ini dapat dengan tepat dan cepat sesuai rencana terdistribusikan dengan kerja tim bersama yang sudah dilaksanakan tempoh hari Alhamdulillah Bapak Ibu dan dengan semuanya tinggal datang ke sini memenuhi syarat, membawa belangku, identitas, dan sebagainya kemudian kita salurkan, menerima dan setelah itu kembali ke rumah masing-masing sehingga sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu Pak Cama, Pak Kaposek, Pak dan Ramil sekaligus dari rekan-rekan BRI tanpa suatu sistem yang berjalan maka juga akan kesulitan kurang lebihnya itu kami juga tak lupa mengucapkan selamat menempuh ibadah Ramadan mudah-mudahan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita dapat melakukannya dengan maksimal dengan pusuk dan menjadikan barokah selamat siang, dengan Bu siapa? dengan Ibu Reni Rahayu Reni Rahayu Ibu Reni Rahayu ya Ibu Reni disini juga penerima BCKPN ya itu dari mana informasinya sebelumnya? itu didatangi sama Bumpak Krayogal ke rumah itu katanya yang punya usaha itu didatangi itu oke, berarti setelah didatangi langsung datang kesini ya? iya jumlahnya berapa besar untuk bantuannya? berapa besar bantuannya? insya Allah 600 ribu yang ada di tentera di tulisan itu oke, ada formulirnya, Bu? ada boleh diperlihatkan ke saya? penyerahan bantuan berupa uang tunai 600 ribu per orang didampingi musbika buduran perwakilan dari BRI Kabupaten Sidoarjo di Makoramil 0816 3 Buduran pada Jumat 8 April 2022 dilakukan secara bertahap di masing-masing Koramil Kabupaten Sidoarjo dan dimengatakan untuk mendapatkan bantuan ini telah dilakukan pendataan oleh seluruh babinsa kepada warga yang memiliki usaha ternambak COVID-19 khususnya di wilayah kecamatan Buduran dan dimperpesan agar anggaran bantuan dimanfaatkan semaksimal mungkin membantu perekonomian khususnya pedagang dan nelayan bantuan pemerintah ini juga sangat disambut positif oleh warga mulai dari TV Sidoarjo melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat dan bahagia buat kita sekalian para pejabat terkait yang hadir pada pagi hari ini pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Jumat tanggal 8 April 2022 di Indonesia khususnya di wilayah Podim Sidoarjo secara serentak dilakukan grand launching sebagai kegiatan opening pembukaan penyaluran dana bantuan tunai langsung kepada pedagang kaki lima warung dan nelayan yang mana didistribusikan kepada 25 ribu di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini melalui Podim berikutnya dana ini masing-masing perorangan menerima kurang lebih 600 ribu rupiah dengan harapan bantuan dari TNI dari pemerintah ini mudah-mudahan dapat membantu mengangkat kemiskinan akibat pandemi COVID yang berjalan pada waktu lalu saya rasa seperti itu Bapak itu berapa hari pembagiannya? kita diberikan waktu memang 20 hari dibuka mulai hari ini kemudian nanti berakhir tanggal 20 April ini mudah-mudahan dibantu dengan BRI dana sudah siap kemudian kita ambil dan melalui proses kita salurkan untuk hari ini karena dana masih ada 2 miliar maka kurang lebih ada 1.200 total berarti 25 ribu tadi ya betul totalnya adalah 25 ribu yang berhak menerima masih berjalan hari ini sampai selesai kemudian besok masih berjalan sampai dengan selesai minggu kita istirahat karena dana yang tertransfer di BRI belum tersedia nanti hari Senin rencana kita lanjut lagi hingga waktu akhir yang ditentukan yaitu tanggal 20 April selesai dan apa ada persyaratan khusus untuk warga yang menerima bantuan ini karena kan ada yang sudah terima BLT sama kita juga tidak tahu apa ada persyaratan khusus baik memang persyaratan persyaratan khusus dilakukan kita selektif mengibuti prosedur dan petunjuk dari satuan atas yang ditentukan yang pasti adalah tahun ini adalah warga yang belum pernah menerima bantuan BLT itu yang PTUM pada tahun ini selamat menikmati Terima kasih.